Soal kelangkaan tabung gas LPG 3kg akhirnya dirapatkan bersama semua unsur terkait di kantor Bupati Ngunukan pada selasa 18 Mei. Bupati Ngunukan, Asmin Laura Hafid memimpin langsung merapat tersebut. Mulai dari penyalur LPG dalam hal ini PT Pertamina, Agen, Pangkalan, Lurah hingga ke tingkat RT juga dihadirkan dalam merapat. Namun sayangnya, belum ditemukan solusi di pembahasan itu meski sejatinya Pemkap Ngunukan akan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Laura juga mempertanyakan kelangkaan tersebut, padahal menurutnya satgas LPG sudah terbentuk bahkan sudah memiliki SK, hanya saja memang diakuinya tak berjalan efektif. Tentunya masih banyak kelemahan, misalnya satgas membutuhkan anggaran, di satu sisi Pemkap tak punya wewenang dalam hal tersebut. Laura juga mengatakan jika dalam merapat, pihak provinsi dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltara menyampaikan anggaran pengawasan juga bukan kewenangan provinsi. Sehingga untuk mencari solusi, Pemkap Ngunukan akan segera melakukan merapat internal lanjutan dengan melibatkan beberapa teknis terkait untuk merempungkan SOP pendistribusian LPG hingga pendataan masyarakat yang memang berhak menerima. Dengan dua agen, bocornya kemana sih banyak? Tentunya kelemahan-kelemahan memang yang kita dapatkan misalnya, ya biasa lah kalau berbicara tim kerja seperti itu, ya mungkin membutuhkan anggaran. Di satu sisi, kami di pemerintah daerah ini merasa kami tidak mempunyai kewenangan itu. Dalam hal ini, ya salah satu contohnya misalnya di Kabupaten Ngunukan kan tidak ada SDM, yang ada itu di pertambangan, tapi tadi kayak di provinsi. Kemudian di provinsi tadi menyampaikan kalau itu cukup bukan kewenangan mereka. Sebenarnya di satu sisi pemerintah saya sangat malu juga, kita tunjuk-menunjuk seperti itu. Tetapi, kita berbicara konteks pemerintah di sini, oke lah, kita memfasilitasi pertemuan ini untuk mencari bagaimana solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan LPG yang ada di Ngunukan. Nanti kami sesegera mungkin dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Ngunukan mungkin akan rapat.